Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang pemuda nyaris dikeroyok warga karena ketahuan akan mencuri sepeda motor di Indekos di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa pemuda itu ternyata pelaku begal dengan modus mengaku sebagai anggota polisi. Inilah detik-detik ketika AHA, pemuda 20 tahun, nyaris dihajar warga saat ketahuan akan mencuri sepeda motor di Indekos di jalan Seroja, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi AHA terpergok oleh pemilik motor yang langsung berteriak minta tolong. Warga pun langsung berdatangan mengepung AHA dan menangkapnya. Untuk menghindari amukan warga, AHA langsung dibawa ke Maposek, Pulau Gadung. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, AHA bukan baru ini saja mencuri sepeda motor. Beberapa hari sebelumnya, AHA juga membegal pengendara motor wanita di kawasan Pulau Asam dengan modus mengaku sebagai polisi. Ternyata yang bersangkutan juga melakukan pembegalan terhadap sepeda motor yang terjadi di jubilai Tugandung pada tahun 6 April 2002-2002. Di mana yang bersangkutan mengaku sebagai anggota polisi dengan modus operandi menghentikan kendaraan dengan alasan ingin diperiksa. Posek Pulau Gadung yang menangani kasus ini kini tengah memburu kawan-kawan AHA yang diduga terlibat jaringan curanmor. Dari Jakarta, Riomanik, AI News melaporkan.